Berikut ini adalah tata cara pengambilan sampel darah pada anjing dan kucing. Sebelum melakukan pengambilan darah, para petugas harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan juga sarung tangan. Kemudian, peralatan yang digunakan meliputi spuit 3 cc, needle dari spuit 1 cc, kapas alkohol, dan juga objek glass untuk membuat preparat apus darah. Proses diawali dengan melakukan handling and restrain pada kucing dengan mencubit area tengkuk pada kucing. Lalu, setelah itu, lakukan proses pembendungan aliran darah pada area venasepalika kucing di bagian ekstremitas kranial. Basahi area yang akan dilakukan pengambilan darah menggunakan kapas alkohol seperti ini. Dan pastikan darah sudah terbendung sebelum memasukkan spuit ke dalam aliran darah. Setelah darah terbendung, masukkan spuit dengan sudut 45 derajat ke dalam pembuluh darah dan pastikan darah masuk ke dalam area spuit. Baru dilakukan penarikan seperti ini. Ambil sesuai dengan volume yang diinginkan. Lakukan proses pembuatan preparat apus darah segera setelah pengambilan darah sebelum darah menjendal. Hal yang sama juga dilakukan ketika pengambilan darah pada anjing. Namun, spuit yang digunakan bisa saja lebih besar ukurannya tergantung dari ukuran anjing tersebut. Semakin besar anjing, maka semakin besar pula spuit dan needle yang digunakan. Terima kasih telah menonton!